Seorang oknum kepala desa di Kabupaten Tapanuli Selatan selasa malam dibacok warganya dengan parang tepat di bagian kepalanya hingga mengakibatkan luka 15 jahitan. Ironisnya kejadian tersebut terjadi di kediamannya. Korban Adi Mirhan Siregaro warga Sijungkang Kecematan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan hanya bisa meringis kesakitan saat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum daerah Padang Selimpuan. Korban yang merupakan kepala desa Sijungkang ini menjadi korban pembacokan yang dilakukan warganya sendiri. Insiden ini berawal ketika korban diminta tersangka untuk memediasi hubungan rumah tangganya yang mulai tidak akur lagi. Namun tidak diketahui pasti tiba-tiba tersangka mendatangi korban dengan membawa parang. Seketika itulah korban langsung dibacok tersangka tepat di bagian kepalanya. Mendapat perlakuan tersebut korban yang berlumuran darah langsung keluar rumah untuk meminta pertolongan. Sedangkan tersangka pergi meninggalkan korban. Beruntung saat itu kakak korban berada di depan rumah korban hingga akhirnya membawa korban untuk mendapatkan perawatan medis. Ya kejadiannya tadi kan kita lagi duduk di keras, terus warga itu teriak. Kalau adik saya itu lagi di orang, saya kamik-kamik ke sana dia udah berjalan dengan kepalanya yang sudah berdarah di luar dari rumah. Di bawah orangnya itu kayak mana? Atau didatangi orang? Kalau yang baca itu memang dia datang ke rumahnya mereka itu. Di mana rumahnya kak? Ya di desa Sejungkang. Ini kepala desa ya kak ya? Iya. Itu ada masalah apa kak kalau setahun-tahun? Kalau setahun saya, setahun saya itu cuma dia itu rencana mendamaikan yang suami istri ini yang lagi mau cerai gitu. Akibat insiden tersebut korban menderita luka 15 jahitan, sedangkan kasus pembacokan ini tengah ditangani pihak kepolisian dan tersangka belum ditemukan. Dari Padang Selimpuan, Indra Mulya Syagian, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!